Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agak karibata warga Makassar dan teman-teman yang ada di seluruh penjuru tanah air Jumpa lagi dengan saya Suci Fatmawati Kali ini saya mau bincang-bincang lepas dengan teman-teman yang ada di Universitas Islam Makassar Kali ini saya akan berbincang dengan mahasiswa reguler maupun non-reguler yang ada di UIM Nah baiklah untuk tahu lebih lanjut yuk ikuti saya Ya baiklah kali ini saya sudah bersama dengan teman-teman kita dari Universitas Islam Makassar Ya langsung saja kita kenalan ya Yang pertama dari Lisa kemudian Pak Hadir Silahkan perkenalkan dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurhalisa Berasal dari Kalimantan Timur Tanggal lahir saya 30 Juli 2004 Saya berasal dari SMK Kartika 51 Balikpapan Jurusan DPIB Desen Pemodelan dan Informasi Bangunan Wah Masya Allah sekali ya teman-teman Jadi ternyata Lisa ini datangnya dari jauh loh dari Kalimantan Masya Allah Kalau kita pikir-pikir di Kalimantan itu jarang dari Kalimantan ke Makassar itu jauh sekali ya teman-teman Kenapa Lisa juga memilih Sipil ini dan kenapa mesti di Universitas Islam Makassar yang ada di Makassar Sementara disana kan banyak sekali ya Universitas yang lebih bagus lagi Saya memilih Teknik Sipil karena ingin melanjutkan jurusan saya yang ada di SMK yaitu Desen Pemodelan kan dengan Teknik Sipil kan kayak dasar-dasar-dasarnya kan di DPIB Terus dilanjutkan itu dengan jurusan Teknik Sipil Saya memilih di Universitas Islam Makassar karena ada Ada Jadi sama-sama ada teknik konstruksinya Kalau Lisa tadi ada Desen Pemodelannya Di Teknik Sipil juga ada jurusan konstruksi yang khusus untuk bangunannya Oh bagus sekali ya Kalau begitu saya langsung saya tanya-tanya dulu teman yang ada di sebelahnya Saudara Makassar Mungkin bisa perkenalkan dirinya ke teman-teman kalian Baik nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nama saya perkenalkan nama saya Nur Mahathir bin Amiruddin Dari Prodi Teknik Sipil Regular B Universitas Islam Makassar Umur saya 34 tahun 2 bulan 10 hari Dan mengambil kelas regular B Kelas pekerja Oh jadi Mahathir ini ambil kelas regular B ya Jadi itu kelas kerja Iya betul Jadi Mahathir dari mana asalnya? Oh maaf Saya lahir besar di Tawau Sabah Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Kinabutan Tawau Itu tempat saya bersekolah Menengah Lebih jauh lagi ya ini teman-teman sekalian Yang tadinya di Kalimantan Sekarang kita merangkah menuju ke Malaysia Luar biasa teman-teman kita yang ada di sini ya Pasti akan lebih menarik lagi Kalau kita lebih dalam menggali tentang apa-apa saja Dan kenapa alasan teman-teman itu bisa masuk ke Universitas Islam Makassar Tadi kan kita sudah mendengarkan alasan Kenapa Lisa bisa mengambil Universitas Islam Makassar Dan kenapa mengambil kekakspelan Sekarang kita tanya-tanya dulu Mahathir Kenapa bisa dari Malaysia? Jauh sekali itu ya Malaysia Dari Malaysia ke Indonesia jauh sekali ya Iya Bu Sebenarnya waktu di Malaysia itu habis SPM Sijil Pelajaran Malaysia Kalau di sini habis ujian nasional ya SMA, tingkat SMA itu Saya ada tawaran belajar di College PTPTL di Sabah Cuma waktu itu saya kekurangan biaya untuk mendaftar Jadi maksudnya saya di Universitas Islam Akasar ini adalah kuliah yang tertunda Kebetulan sekarang mampu untuk membiayai kuliah saya sendiri Saya ambil jalur mandiri di Universitas Islam Akasar ini Luar biasa sekali ya teman-teman kita beri plus dulu Luar biasa sekali ya Jadi teman-teman kita berdua ini merupakan teman-teman yang berprestasi di Universitas Islam Akasar Nah saya kembali ke Lisa Terima kasih banyak ya Tadi perkenalan yang singkat dengan saudara Nurma hadir ya Ya sekarang saya tanya-tanya Liza ya UIM Universitas Islam Akasar di jurusan di teknik sipil Apakah sebagai seorang perempuan begitu masuk di jurusan teknik itu apa tidak susah? Atau ada kendala-kendala bagaimana Lisa? Kalau dari saya sih tidak terlalu susah bu Cuma kayak beradaptasi dengan laki-laki saja Yang dibatasi kan sebagai perempuan muslim Terus sekali teman-teman Jadi di Universitas Islam Akasar ini Selain kita juga meninggalkan ilmu teknik sipilan Juga ada adab-adab dalam pergaulan Jadi antara laki-laki dan perpuan itu ada adab-adab yang tidak boleh dilewat Bagus sekali Saya tanya ke Mahathir Mahathir kira-kira selama di UIM itu kesan-kesannya apa? Kesan-kesan yang saya dapat di Universitas Islam Akasar ini sangat baik bu Daripada dosen yang mengajar Sangat betul-betul membimbing kami Untuk mengetahui apa ilmu-ilmu yang diberikan Seperti semester lalu saya Alhamdulillah dapat keputusan IPK yang baik Jadi menurut saya itu adalah atas bimbingan dan dosen-dosen di sini Jadi teman-teman Alhamdulillah pengalaman berhadir di bimbingan oleh dosen-dosen yang berkualitas Juga ada dosen yang memang memiliki dedikasi yang tinggi ya Jadi jangan ragu untuk masuk ke Universitas Islam Akasar Karena bukan cuma gedung dan fasilitas yang bagus Tapi dosen-dosennya juga berkualitas Nah sekarang saya tanya ke Lisa lagi ya Lisa ini IPK-nya berapa? Kalau semester 1 3,94 Jadi sekarang sudah semester berapa? Semester 2 Kira-kira tips belajarnya supaya atau motivasi apa yang bisa disampaikan ke teman-teman Biar teman-teman juga semangat itu untuk belajarnya? Tips dari saya itu Saya kan kalau malam kayak susah menerima pelajaran Jadi biasa saya setelah sholat subuh itu baca-baca buku Atau belajar mengulang-ulang materi di subuh Karena kayak lebih masuk di otak Lebih dipahami Apalagi kalau sudah selesai sholat subuh ya Itu pikiran akan terbuka Karena sudah berzikir kepada Allah Masya Allah Subhanallah anak ini Ya kemudian bagaimana kalau mau hadir tips belajarnya atau motivasi belajarnya? Baik kalau tips dari Saya bu biasa-biasa saja Kalau saya lebih kepada jangan menunda untuk mengejarkan tugas yang diberikan Kemudian yang kedua itu Saya selalu belajar dengan teman yang lain Kayak study group gitu loh Oh betul-betul Jadi itu Saya tip kalau untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Artinya ada kolaborasi lah dengan teman-teman ya Siap Oh mantap sekali ya Jadi teman kita berdua ini bisa teman-teman tiru ya Karena kalau kita meniru sesuatu yang baik Itu justru akan lebih baik lagi ya Karena kita tidak susah-susah mencari cara-cara belajar yang lain Sudah ada di sini contoh dua orang Kalau menghadir IPK-nya berapa? Saya dapat kemarin semester lalu 3,86 Masya Allah Betul-betul ya teman-teman sekalian Ya sekarang saya ingin tanya-tanya lagi ya Di sini kan di UIM ini menghadir Ada aturan secara tidak tertulis Bahwa laki-laki yang masuk Atau maksudnya mahasiswa yang masuk ke Universitas Islam Makassar itu Tidak boleh berambut panjang Alias Nah karena itu Makassar akan gondrong Tidak boleh gondrong-gondrong kok Jadi bagaimana menurut mahadir itu? Saya minat di Universitas Islam Makassar karena Bernilai aswajah Dimana disitu kita faham bahwa Dengan mengikut sunnah rasul saja Kita tahu bahwa kita itu harus berpakaian rapi, bersih, dan sopan Bagi saya kalau berambut panjang itu menunjukkan bukan editas kita sebagai seorang pemuda Malah itu akan kelihatan seperti wanita Jadi saya juga setuju dengan apa yang ditetapkan oleh pihak kampus, civitas kampus Wow, luar biasa Nah sekarang saya tanya ke Lisa lagi ya Lisa, kira-kira menurut Lisa Ciri-ciri wanita Atau ciri-ciri Apa namanya Mahasiswa yang baik itu apa ya? Ciri-ciri mahasiswa muslim Ciri-ciri mahasiswa muslim yang baik itu Berpakaian yang sopan Berahlak Terus cerdas Cerdas ya Masya Allah Kayaknya semuanya sudah ada di Lisa ya Oke Baiklah teman-teman sekalian yang ada di seluruh penjurutan air Itu tadi bincang-bincang lepas kita Dengan dua mahasiswa berprestasi dari Universitas Keselamakasar Oke baiklah Apa kata-kata bijak atau apa pesan-pesan Halisa dan Mahadir Untuk teman-teman kita yang ada di seluruh penjurutan air Khususnya calon mahasiswa tim disipin Silahkan Lisa Pendidikan adalah jurus yang mematikan Karena pendidikan dapat mengubah dunia Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan Karena kegagalan adalah dari orang yang bermalas-malasan Masya Allah Luar biasa sekali ya teman-teman Nah sekarang hari Mahadir Apa pesannya untuk teman-teman kita? Orang yang hebat itu tidak terlahir dari kemudahan Kesenangan dan kenyamanan Malah mereka dibentuk daripada kesulitan Kepayahan dan kesusahan Maka dari itu Belajarlah dengan lebih giat Capailah kejar dan capailah impianmu Bersama teknik sipil UIM Makassar Masya Allah Nah itulah teman-teman Bincang-bincang lepas kita Dengan dua mahasiswa terbaik Dari Universitas Islam Makassar Teruslah bercita-cita yang tinggi Dan jangan pernah menyerah Rasulullah s.a.w.t Salam mencintai orang-orang Yang menuntutimu setinggi-tinggi Baiklah teman-teman sekalian Inilah akhir dari podcast kita pada hari ini Buang acara dan bincang-bincang lepas kita Terima kasih banyak 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 Mudah-mudahan sehat selalu Sehat bersama seluruh keluarga Baiklah saya tutup Dan mengucapkan Waqahul mu'afiq ilaq wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak